Pertama BBM itu kalau buat industri, kita tidak pernah pakai BBM subsidi untuk manufacturing ya, karena kita sudah nilai komersial. Yang berpengaruh adalah di logistik, baik itu logistik di hulunya untuk bahan baku dan lain sebagainya, bahan penunjang, kemudian logistik di produk jadinya. Jadi seperti dikatakan Pak Roy, pasti ada kenaikan. Tapi kalau saya hitung, kalau saya asumsi rata-rata biaya logistik pangan olahan itu mungkin sekitar rata-rata sekitar 4-8 persen kalau pemerintah itu akan menaikkan sekitar 30 persen harga BBM yang disubsidi dan sementara BBM itu pengaruhnya, kontribusinya sekitar 50 persen dari biaya transporti untuk tracking ya, karena 50 persen lainnya untuk pengemudi, untuk tol dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hitung-hitungan itu, hitungan saya mungkin akan berpengaruh di kenaikan biaya logistik itu sekitar 1 persen di bulu, 1 persen di bilir. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi pelaku usaha, kita ingin stabilitas, kita tidak ingin harga jual kita naik turun. Apalagi kalau saya sama Pak Roy ini kan di retail, kita juga harus selalu negosiasi dengan retail untuk menaikkan harga. Kita tidak usah sepamertan naikkan, juga mempertimbangkan daya beli. Maka pelaku usaha menengah besar biasanya tidak serta-merta akan menaikkan harga. Kita akan lihat situasinya dan kita lebih baik mengurangi margin. Tapi kita kali ini diuntungkan oleh situasi, Maria. Karena harga komoditi sekarang gendrum sedikit menurun. Sudah melandai dan bahkan sebagian sudah mulai menurun. Kalau laporan FAO kemarin di bulan Juli secara global, sudah turun sekitar 8 persenan dibanding pada saat puncaknya. Tapi masih lebih tinggi 13 persen dibanding tahun lalu. Tapi kita sudah melewati masa-masa puncak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keseimbangan baru. Di sisi logistik kita naik sedikit, tapi bahan baku mungkin sedikit turun. Kita juga diuntungkan oleh pelaku usaha itu biasa. Seperti tadi kata Pak Roy, baik stok bahan baku, stok produk jahat, dan sebagainya. Jadi kita akan lihat situasi tidak serta-merta akan menaikkan harga. Seperti itu yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Menuju ke keseimbangan yang baru ya. Pak Adi, apa saja mungkin resiko-resiko yang akan muncul? Tadi Anda katakan kan mungkin agak menekan margin ya. Resiko-resiko yang akan muncul kalau saatnya margin akan makin tertekan nih, Pak Adi. Ya. Jadi saya kira tadi saya menyambung dari Pak Roy tadi. Sangat benar sekali bahwa pemerintah perlu memikirkan. Kalau untuk yang kelas bawah sudah ada bantalannya, kelas menengah dan atas, dan juga termasuk untuk korporat atau korporasi. Baik itu korporasi yang IKM maupun yang menengah besar. Perlu dipikirkan apa yang bisa pemerintah efisienkan untuk mengurangi biaya-biaya. Karena ini mau tidak semua akan berdampak besar bagi Indonesia, termasuk peningkatan inflasi kemungkinan akan terjadi. Nah, kita perlu sama-sama memikirkan. Kalau yang memang tidak perlu bisa pemerintah kurangi. Tapi salah satunya insentif fiskal yang diusulkan oleh Pak Roy, saya kira mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi bukan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk bantuan langsung dan talan seperti yang disiapkan untuk yang kelas bawah, tapi berbagai fasilitas yang bisa diberikan. Nah, ini akan menjadi keseimbangan baru bagi para semua level, semua kalangan, sehingga saya rasa Indonesia akan aman kalau ini semua bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tidak perlu mengeluarkan energi. Saya pikir untuk demo dan sebagainya mungkin akan menghabiskan energi. Kita lebih baik memikirkan yang positif apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mengantisipasi atau memitigasi kenaikan-kenaikan ini. Ini semua dunia mengalami hal yang sama. Dan kemarin dalam diskusi saya sudah juga sampaikan bahwa kita ini, dunia ini sedang resetting, mencari keseimbangan baru. Dan kita harus sadar ini. Dan untuk itu kita lebih baik memikirkan apa yang bisa kita lakukan, siapa berbuat apa, ini semua pihak. Bukan hanya pelaku usaha, tapi pemerintah, masyarakat semua harus memikirkan ini. Sehingga kita bisa mencapai keseimbangan baru secepat-cepatnya dan kita akan tenang di situ. Oke, sampai.